Sementara Anies Baswedan mendapatkan kemenangan mutlak di TPS-nya, pasangan Anies Chaimin mendapatkan sekitar 70% suara. Penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat paslon 1, Anies mencoblos setelah selesai dihitung. Dari hasil penghitungan, pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menang telak sebanyak 140 suara. Sementara jika kita melihat pasangan calon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran mendapatkan 35 suara dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya 19 suara. Selain itu kemenangan mutlak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar juga terjadi di TPS Chaimin. Perolehan suaranya juga di atas 60%. Dari hasil perhitungan, TPS 23 di Jalan Kemang, Raya Bangka, Jakarta Selatan, tempat Muhaimin Iskandar memberikan suaranya, kemenangan mutlak untuk pasangan Amin. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menang mutlak dengan perolehan 132 suara. Urutan kedua yaitu Prabowo Gibran 64 suara dan pasangan Ganjar Mahfud peroleh 20 suara. Sesaat lagi kami dalam fakta terkini akan segera kembali untuk menyampaikan beragam informasi terhangat hanya untuk Anda. Terima kasih telah menonton!